Nah, kembali bersama gue Resu Herman, hari ini kita mau bikin bread pudding with vanilla sauce Nah, apa sih bread pudding itu? Jadi bukannya pudding yang pakai agar-agar ya? Bukan ya, ini termnya orang bilang bread pudding, walaupun sebenarnya bukan pudding-pudding pakai agar-agar gitu ya Nah, pudding yang di sini kita akan menggunakan roti tawar ya, nah bahan-bahan aja langsung ya Jadi bread pudding ini, ini ya sebagai makanan penutup ya, dessert ya, cocok ya Nah, di sini ada roti tawar yang sudah dikupas ya, dan kulitnya gue buang ya, oke Bang, gue nggak mau buang kulitnya, mau pakai, boleh nggak? Boleh ya Ini gue pakai roti tawar biasa, kalau misalkan, Bang, gue sukanya pakai croissant, pakai roti croissant, pakai roti brioche Lagi trend tuh ya, roti brioche itu roti Perancis, dia lebih bertelur, lebih gurih, lebih manis Mau pakai roti brioche? Boleh Mau pakai roti baguette, sourdough? Boleh, roti apapun boleh ya Selama bentuknya roti, jangan bentuknya kue, jangan pakai kue, pakainya tetap roti ya Oke, ini rotinya Nah, rotinya ini nanti akan kita campur sama apel ya, di sini gue pakai apel malang ya, apel malang yang hijau Bahasa kerennya tuh apa? Kalau di Amerika kita bilangnya, apple granny smith ya Itu sama saja ya, jenisnya ya, varietinya, granny smith atau apel malang itu sama saja ya, apel hijau Kita pakai satu, kita kupas, lalu di sini ada kismis ya Kismis ya Cewek, Bang? Hah? Cewek berarti? Iya, kismis cewek Kalau cowok? Kismas Kismas, hahaha Hehehehe Maaf ya, jayus kita hanya sebatas itu bapak-bapak ya Nah ya, nanti kita akan rendam Nah, jadi pudingnya ini akan, rotinya ini akan kita campur sama apel, sama kismis Lalu akan kita rendam dengan cairan custard gitu loh Nah, custardnya itu dibikin dari susu Susu ya, susu full cream ya, kita pakai susu fresh milk full cream Ya, selalu gunakan yang full cream karena dia lebih creamy Nah, nanti ini akan kita panaskan dengan gula ya Sedikit gula dan garam ya Kita kasih gula, kita kasih garam Nah, sama kita kasih vanila nanti ya, kita kasih vanila juga ya Eh, sorry bukan vanila, kayu manis ya, bubuk-kayu manis bubuk ya Aduh, wanginya nih Wanginya ya Hmm, wanginya enak banget ya Nah, kita kasih kayu manis Nah, nanti setelah susunya mendidih, susunya akan kita campur sama telur Nanti gue ajarkan tekniknya supaya telurnya tidak mateng Tidak mateng atau tidak rusak ya Karena susu panasnya itu ada tekniknya, caranya nyampurnya Nah, nanti setelah itu kita rendam ke dalam rotinya Lalu rotinya kita panggang Nah, kita akan sajikan si bread puddingnya ini bersama dengan cream sauce ya Vanila cream sauce yang nanti kita bikin dari whipped cream Sedikit susu, vanilla dan gula ya Simple aja gitu ya, oke Tidak usah banyak ngomong lagi, nanti kelamaan penjelasan, kelamaan ngomong Mending kita langsung action aja kita bikin, yuk Oke Oke ya, langkah pertama kita akan Ini ya, kita akan apa Kita akan ini dulu ya Rebusin susunya dulu ya Kenapa susunya harus dipanasin? Supaya gulanya itu dia ngedissolve ya Ngedissolve itu apa sih? Ngedissolve itu apa ya? Nyampur ya, nyampur lah Jadi nggak grendel-grendel nanti di makanannya gitu ya Karena kalau gulanya tidak dipanasin Nanti gulanya grendel-grendel di bread puddingnya, rasanya aneh ya Kita masukin susu full creamnya Oke Ya Untuk takerannya bang, berapa mili, berapa mili, berapa gram Tolong lihat di kolom desk Kripsi ya Kita masukin gulanya ya Gula masuk Sedikit garam ya Sedikit garam Kok dikasih garam? Ya, dikasih sedikit garam supaya Balance ya Jadi rasanya nggak terlalu manis, jadi nggak enek gitu loh Ya jadi dia ada, tetap ada rasa asinnya, gurihnya gitu ya Karena kalau hanya gula saja tidak ada garamnya, jadi enek Nanti begitu dimakan jadi enek Pakai garam, sedikit saja garam ya Udah, nah Ini kita harus didihin dulu ya Kita didihin dulu ya Kita pastiin Gulanya itu hilangnya larut ya Nah, oke Nah ini kita matiin ya Kita matiin Nah, kita matiin Tunggu adem ya Tapi jangan bener, maksudnya tunggu Nggak perlu sampai adem, bener-bener adem Tapi kita kasih waktu sekitar 15-20 menit Supaya susunya tidak panas, tapi jadi anget gitu ya Nah, ini kita tunggu dulu 15 menit ya Oke, kita tinggal dulu Sementara itu kita bikin yang lain ya Nah, ini kan roti tawarnya nih ya Gue udah cuci tangan ya Gue udah cuci tangan ya Oke, kuku gue pendek Gue udah cuci tangan ya To the point aja Ini akan Gue campur sama apelnya ya Gue campur sama apelnya Ini apel yang sudah dipotong ya Ini apel tadi udah gue potong Terus gue rendam sama air Sama sedikit jeruk nipis Atau lemon juice ya Kenapa? Supaya apelnya nggak rusak ya Karena kalau nggak direndam sama air Sama nipis Dia bisa coklat Betul Dan harus cepat-cepat ya Ini baru gue potong satu jam Langsung gue rendam ya Kadang kalau udah kelamaan Dua-tiga jam Walaupun udah pake jeruk ya Tetep dia bisa jadi coklat Lepot makanya Dicampur sedikit apel Sama Sedikit Ini ya Apa namanya Raisins ya Ya Pakain raisins sedikit ya Oke Kita aduk dikit ya Kita aduk dikit Supaya dia rata ya Supaya dia rata ya Nah Oke Ini kita tinggal sini Nah nanti Ini akan kita pindahin ke Wadah Panggangannya nih ya Ke piksel panggangannya Ini gue pake yang diameter Gue pake yang model bulat Diameter 20 cm Kalau mau pake yang kotak Boleh ya Gue suka Yang ini kan Apa orang bilang nih Namanya apa nih Pirek ya Orang suka bilang mereknya Pirek Nah kenapa gue suka pake pirek Untuk manggang-manggang Kayak begini di rumah Karena pirek itu Lu bisa lihat Udah mateng apa belum Dari luar ya Terus dia setinggi apa Ngembangnya Semuanya keliatan Dan pirek ini kuat nih Ya Kacanya tebel Jadi kalau dipanggang pun Dia kuat gitu loh Gak rusak Jadi Nah ini Sedikit tip ya Jadi Kita punya butter kan nih Kita punya butter ya Nah ini Boleh kita Olesin butter dulu ya Tuh ya Oke Kita olesin dulu Sedikit butter ya Supaya nanti Bread puddingnya Gak terlalu lengket Waktu dipotong ya Kalau gak mau Pake butter Boleh juga pake Itu Apa namanya Mentega ya Pake mentega juga boleh ya Sama aja Pake blue band Diolesin ya Sorry sebut merek Ya merek apapun Mentega boleh ya Ini udah Kita diemin dulu ya Disini nanti Oh sorry Ini udah Kita pindahin Ini ya Kita pindahin isiannya Kesini ya Kita pindahin Kita ratain Oke Kita ratain ya Kita ratain Supaya isiannya rata ya Jangan apelnya banyak Di satu sisi Nanti yang satu sisinya Gak ada apelnya Cuman kismis tuang Ntar berantem kan Gue makan kismis tuang Mana apelnya nih Siapa yang bikin Berantem lagi ntar Nah udah ya Ini udah Nah ini dengan Jadi ini kita sampingkan dulu ya Kita Nanti Kita diamkan dulu Nah lalu Butternya ini Gue ambil ya Kurang lebih nih Sekitar 2 sendok makan ya Sekitar 2 sendok makan kali ini Ini akan gue masukkan Kedalam si Larutan ininya Larutan Susunya Nih yang tadi sudah Udah mulai Ini udah mulai anget-anget ya Udah gak mulai terlalu panas lagi ya Udah gak terlalu panas Jadi Butter itu gak perlu panas Dia akan meleleh ya Tuh Meleleh sendiri kan Ini udah gak Ini udah gak nyala loh Coba lihat ya Tuh Ini gak nyala loh ya Apinya Ini hanya anget-anget ya Sisa tadi ya Sisa tadi Sisa panas dari tadi Dia sekarang Sudah mulai anget-anget Jadi butter itu tuh Dia ini Kalau kena anget tuh Dia meleleh sendiri ya Gak perlu didihin lagi Nah ini sudah Sekitar 15 menit ya Nah ini Kita akan bikin Adonan Telor ya sekarang Adonan kasarnya Nah Telor Ada berapa? 2 2 Tapi kita pakenya 5 kok Wah Hah banyak amat Iya dong Satu tangan Apa resepnya? Resepnya bilang 5 Kalau resepnya bilang 2 Kita pake 2 Betul? Satu tangan Nah ya Don't try this at home ya kids If you cannot Yeah If you couldn't do it Please don't try this at home Tangan kiri Tangan kiri Katanya tangan kanan mulu Bosen bang tangan kiri Tangan kiri juga bisa Tuh Ya Bisa Mau 2 tangan 2 tangan Boleh 2 tangan Tek 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 Oke Set Gue cuci tangan dulu ya Kotor Nah ini telurnya udah ya Gue cuci tangan dulu ya Gue cuci tangan dulu ya Kita masukin si Kayu manis Kayu manis Kayu manisnya masuk Nah ya Kita cuci tangan dulu ya Kita cuci tangan dulu ya Kita cuci tangan dulu ya Nah ya Ini nanti akan kita campur sama si kaster telurnya tadi nih Kaster susunya nih ya Ini ya Nah jadi kita harus mencampur susu ini ke telurnya Ada tekniknya Kita gak boleh susu panas kita masukin semua kesini gak boleh Kenapa? Nanti telurnya rusak Nanti telurnya jadi telur omelet Mateng Makanya ada triknya Triknya ini orang bilang ditemper ya Ditemper Kita masukin sebagian Kita kocok dulu ya Kita masukin dikit lagi Kita kocok dulu Kita masukin dikit lagi Kita kocok dulu ya Supaya Suhu disini sama suhu disini sama Anget-anget ya Kalau suhunya sudah sama Baru yang disini kita bisa masukin semua Nah ya Itu triknya ya Oke Nah ya Ini ada sisa mentega tadi belum meleleh Ini gak apa-apa Nah gitu ya tuh Tuh kan Ini baru kita Aduk ya Nah setelah ini semua kita aduk Lalu ini akan kita tuang ke dalam si rotinya ya Ke dalam rotinya ini ya Oke Nah ini gue tuang kesini ya Nah gue tuang ya Gue tuang Wuhh cakep banget ya Oke Nah Ada satu kuncinya lagi ya Ini kan lagi soaking nih Dishocking tuh apa Dishock Dishock tuh menyerap ya Ini kan lagi dishocking nih Rotinya sama ke dalam adonan susu dan telurnya itu Custardnya ya Kita sebut custard aja ya Adonan susu dan telurnya ya Ini jangan langsung di oven Jangan langsung di oven ya Kasih waktu kurang lebih sekitar 15 ya 15 menit Sampai 20 menit Kita diemin aja begini Supaya Rotinya itu lebih menyerap si susu dan telurnya Gitu ya Kalau bisakan begini aja kita oven Nanti begitu dia mateng Rotinya naik ke atas Ngembang naik Sedangkan susunya ngendep di bawah telurnya Jelek Jadi gak aneh Jadi gak bener ya Sedangkan bread pudding itu kan Susu, telur, dan rotinya itu kan harus menyatu Menjadi satu kesatuan kan Bukannya terpisah Nanti rotinya ngambang ke atas Telurnya mateng di bawah Nah itu gagal itu namanya Itu jelek Nah gimana bang caranya Supaya Gak begitu Supaya rotinya gak naik ke atas Makanya harus dishock dulu Biarkan rotinya ini Menyerap si susunya ya Kita teken-tekan dulu begini ya Gak usah dihancurin ya Jangan dihancurin jelek Kita teken-tekan halus aja begini ya Kita teken-tekan halus begini Supaya rotinya masuk Ya Oke Lalu kita diankan sekitar 15 menit ya Kasih waktu supaya Susunya itu masuk ke dalam Pori-pori si rotinya Bahasanya berat banget ya Ngomonginnya berat banget sih bang Pake pori-pori segala Menyerap segala Astaga Tenang-tenang Ini It's not rocket science ya Ini bukan Kita lagi gak ngebahas Cara bikin roket Ini hanya bikin Hanya bikin roti aja Gampang ya Oke kita tinggal dulu Kita akan bikin Vanilla custard sauce-nya ya Vanilla sauce-nya Bahannya mudah banget Kita gabung aja ya Susu cairi full cream ya Disini kan dari tadi gue pake Fresh milk ya Kalo mau pake yang UHT juga boleh Gak masalah ya Gue tambahin cream ya Cream ya Cooking cream ya Tuh ya Whipping cream atau cooking cream ya Ini biasa buat masak ya Rasanya tawar ini ya Tidak mengandung gula Jadi nanti kita gulain lagi ya Nah cream, susu Yang pastinya gula ya Gula Kita nyalain Oke sembari dia mulai mendidih Kita tambahkan tidak lupa Dengan sedikit Vanilla essence ya Vanilla essence Namanya aja kan ini ya Apa namanya Vanilla cream sauce ya Atau vanilla sauce gitu loh Jadi dia harus Wangi vanilla Nah ini akan kita tambahkan lagi sedikit Garam ya Masak beginian kok pake garam bang Iya bener Percaya deh sama gue ya Kita kasih sedikit garam Supaya rasanya Gak terlalu manisnya Gak enok gitu ya Jadi lebih balance Gitu Lebih balance ya Gak yang cuman manis Tok monoton gitu ya Ini kita bikin mendidih ya Sampai cair aja Kalau sudah mendidih Cair udah Ready gitu ya Sausnya itu udah ready oke Simple banget ya Nah ya ini sudah mulai mendidih ya Udah mulai mendidih Apinya kecilin aja ya Jangan sampai pecah ya Jangan sampai pecah Si susu dan creamnya ini Jangan sampai pecah ya Jadi dia Sausnya itu memang agak cair ya Bukan Tipe-tipe saus kayak Vla yang kental gitu ya Bukan ya Dia agak cair ya Agak cair ya Langsung aja Saya cobain dulu ya Kita cobain dulu Hmm Enak ya Mantep ini Manis Manis creamy ya Manis creamy Ada sedikit Asinnya dikit ya Dari garamnya dikit Oke ini udah ready ya Ini udah ready Kita matiin apinya Ya Kita matiin Nah ini kita set aside ya Kita taruh dulu Set aside Nah Oke Balik lagi ke Bread puddingnya ya Nah si bread puddingnya ini Sudah soaking ya Tadi udah kurang lebih Udah hampir 20 menit nih ya Nah ini sudah soaking Ini akan kita panggang Kedalam oven ya Kedalam oven ya Oke Ini ovennya itu Diset dengan suhu Kurang lebih 175 celsius ya 175 celsius Sampai 180 Kita taruh posisi Di rak tengah ya Di rak tengah Api atas Api bawah ya Ini akan kita Panggang Ya Belum tau berapa lama Tapi gue kasih waktu dulu Sekitar 45 menit oke Nanti kita akan cek Setelah setengah jam Kita cek ya Oke Ini udah Setengah jam ya Wah Panasnya Lihat kan Cakep kan tuh ya Dia naik ya Begini tuh Ya udah mulai coklat atasnya Tapi ini Belum matang sempurna ya Cara ngeceknya gimana Kita bisa pake Pisau Atau tusuk gigi Disini gue pake pisau ya Gue akan ambil pisau Gue akan ambil pisau kecil ya Pisau kecil Gue masukin pisau gue Kedalam Bread pudding tuh Gue keluarin Nah ini masih agak basah ya Masih agak basah Ya Berarti belum Ya Kalau nanti Kalau dia sudah mateng Dia lebih kering ya Ini udah setengah jam Berarti kita kasih kurang lebih nih Sekitar 10 menit lagi ya 10-15 menit lagi oke Biar lebih kering Oke Nah ini udah 10-15 menit kemudian ya Dari tadi kita udah buka kan Sengaja nih Udah 10 menit kemudian Jadi 40 Sekitar 40 menit ya Nah ini mateng ya Cakep banget ya Ini akan kita taruh dulu disini Sebentar ya Gue akan cari tatakan Panas soalnya Ini tatakan silikon ya Tatakan silikon Biar makanannya gak Rusak Marmer ya Atau granit Nah ya Kita taruh dulu disini ya Nah Ini kita tunggu adem dulu ya Jangan langsung dipotong ya Karena kalau langsung dipotong Dia pecah Ya Ambiar Ya Biar gak ambiar gimana Nah ini kita tunggu dulu Biar dia agak turun ya Kita tunggu dulu adem 15-20 menit Baru kita potong Oke Nah ini kita plating dulu ya Kita taruh sausnya Oke Nah ini Ya Kita ambilnya nih Sudah kita potong ya Huh Cakep banget nih Ih Mantep nih ya Hmm Hmm Ya Mantep banget nih Sudah Oke Ini kita potong ya Kita taruh disini Wih Cakep banget ya Hmm Oke Oke Bentar ya Kita tutup lagi nih Sedikit Disini Hausnya Kita kasih Sedikit daun min ya Hiasan daun min Untuk mempercantik Hmm Ya Untuk mempercantik Si Ininya Untuk mempercantik Si Bread puddingnya Oke Huh Yummy banget nih Bread pudding Ala Bang Ray Simple Delicious ya Thank you for watching Bang Ray Cooking Show Jangan lupa like Comment Serta subscribe Terus ke channel gue Semoga siap yang hari ini Gue share Bisa bermanfaat Buat lo semua Kalau gue aja bisa masak Gue juga pasti bisa Siap Sub indo by broth3rmax Terima kasih.